kita akan belajar fungsi VLOOKUP di Microsoft Excel yaitu mulai dari VLOOKUP dengan menggunakan data validation kemudian VLOOKUP dengan memberikan nama range pada tabel bantu VLOOKUP dikombinasikan dengan formula dan VLOOKUP yang dilengkapi dengan sintaks if error Nah, apabila teman-teman sudah menguasai fungsi VLOOKUP ini maka pekerjaan menyangkut pengolahan data baik dengan skala kecil maupun skala besar akan lebih mudah untuk kita selesaikan Baik, kita buka filenya Nah, disini kita sudah dihadapkan beberapa contoh data dalam sebuah tabel yang siap untuk kita tampilkan ke tabel lain dengan menggunakan fungsi VLOOKUP Langsung saja, soalnya adalah kita ingin menampilkan kode produk kemudian berat dan harga normal berdasarkan nama barang yang kita isi disini mengacu pada tabel bantu pada tabel ini Jadi, contoh kita memasukkan kata kemeja maka kode produknya otomatis akan muncul BRG001 berat 300 gram dan harga normal Rp150.000 Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung kemudian lookup value yaitu merupakan kata kuncinya kita pilih sel yang sebagai kata kunci yaitu nama barang kemudian titik koma tabel array kita blok tabel bantu yang menjadi acuan selanjutnya titik koma kita memilih kolom kode produk yang ingin kita tampilkan kolom kode produk itu berada pada kolom kedua coba kita hitung nama barang ini 1 kode produk ini 2 selanjutnya titik koma kita isikan 0 atau bisa juga kita mengisi false itu maksudnya apabila nama barang yang kita isikan pada kata kunci ini yang tidak sesuai pada tabel bantu maka kode produknya tidak akan ditampilkan kemudian balas kurung dan tekan enter seperti ini coba kita masukkan disini kata kemeja maka kode produknya akan muncul berdasarkan data pada tabel bantu kita coba ganti tas seperti itu selanjutnya berat sama rumusnya dengan di kode produk sama dengan di look up kata kunci kemudian titik koma blok tabel bantunya selanjutnya titik koma berat itu berada pada kolom ketiga titik koma false kemudian enter lanjut harga normal sama dengan fee look up kata kunci titik koma blok tabel bantu kemudian titik koma harga normal itu berada pada kolom keempat titik koma false balas kurung seperti itu coba kita ganti menjadi sepatu berubah topi juga berubah baik selanjutnya data validation adalah menampilkan pilihan data combo box ke dalam sel yang mana data tersebut mengacu pada kolom data yang sudah kita tentukan sehingga nanti bisa mencegah terjadinya kesalahan input caranya yaitu pada sel nama barang kita coba klik kemudian kita ke menu data pilih data validation selanjutnya pada kotak allow kita pilih list nah di kotak source ini kita bisa menekan tombol yang sebelah kanan ini selanjutnya kita sorot kolom nama barang pada tabel bantu kemudian klik kembali tombol ini dan setelah itu klik ok nah ini sudah muncul berupa combo yang nantinya berisi data berdasarkan kolom nama barang pada tabel bantu seperti ini jadi memudahkan kita untuk memilih data jadi tidak usah kita mengetik lagi secara manual kita tinggal pilih datanya saja dan ini juga bisa mencegah kesalahan input misalkan kita isi kemeja tidak sengaja hanya ada dua seperti ini kita enter maka akan muncul kotak error yang menandakan bahwa isian data kita itu tidak valid seperti itu jadi harus isian data yang benar kemudian kita isikan fungsi VLOOKUP seperti biasa sama dengan VLOOKUP buka kurung pilih kata kunci kemudian titik koma blok kolom tabel bantu titik koma kolom keberapa harga normal itu kolom ke 1 2 3 4 kolom ke 4 titik koma false tutup kurung enter selanjutnya unit ini unit nanti kita isi manual dan totalnya akan muncul otomatis total itu sama dengan harga normal dikali unit enter kita isikan disini misalkan 4 muncul seperti ini jadi kita tinggal memilih datanya seperti ini oke selanjutnya yaitu VLOOKUP dengan nama range yaitu kita memberikan nama pada tabel bantu caranya yaitu memblok tabel bantu seperti ini kemudian kita berikan nama pada kotak ini kita kasih nama misalkan tabel bantu enter selanjutnya kita isikan fungsi VLOOKUP seperti biasa sama dengan VLOOKUP kemudian kata kunci titik koma nah disini kita tidak usah memblok kolom tabel bantu seperti tadi kita cukup memanggil namanya saja yaitu tabel bantu titik koma harga normal itu kolom keempat titik koma false jadi seperti itu kita tidak usah memilih kolom tabel bantu kita cukup memanggilnya karena kita sudah memberikan nama pada tabel tersebut enter na karena kita mengisinya kosong nah seperti itu total sama dengan harga normal dikali unit oke selanjutnya adalah VLOOKUP dengan kombinasi formula yaitu kita tidak memberikan kolom harga normal seperti ini jadi kita cukup memanggilnya ke dalam sintaks nah caranya seperti ini di kolom total kita isikan VLOOKUP kemudian buka kurung pilih kata kunci kemudian titik koma tabel bantu maaf tabel bantu titik koma kolom ke harga normal dan disini kita panggil harga normalnya kolom keempat titik koma false tutup kurung dikali dengan unit enter kita coba isikan disini topi misalkan 10 seperti itu itu VLOOKUP dengan kombinasi formula baik selanjutnya yaitu VLOOKUP dilengkapi if error nah disini maksudnya adalah ketika yang kita isikan nama barang itu tidak sama dengan di tabel bantu ini maka akan muncul keterangan error dan keterangan error itu kita bisa buat sesuai dengan keinginan kita contoh seperti ini sama dengan VLOOKUP kata kunci kata kunci titik koma kemudian tabel bantu titik koma harga normal itu kolom keempat titik koma false enter nah contohnya begini teman-teman kalau kalau seandainya terisi kosong atau terisi tidak sama dengan pada tabel bantu ini maka akan muncul error NA error NA ini kita mau ubah misalkan diubah menjadi data tidak ada maka digunakanlah fungsi if error rumusnya if error buka kurung kemudian value value-nya ini dia kemudian titik koma yang ingin kita tampilkan yaitu data tidak ada balas kurung eh balas petik ya baru balas kurung 2 data tidak ada ya seperti itu kalau kita kosongkan data tidak ada nah kalau seadanya kita isikan ada data maka datanya muncul total sama dengan harga normal dikali dengan penip seperti itu itulah contoh keempat fungsi keylookup yang bisa kita pelajari baik demikian untuk video kali ini terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like dan juga share jika teman-teman menyukai video ini apabila ada pertanyaan silahkan dituangkan dalam komentar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh